selamat menikmati 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 Terima kasih. Jadi kita beri aplausi untuk teman-teman. Jadi itu teman-teman Anda yang sudah sampaikan, atau teman-teman Anda yang sudah sampaikan, kita masuk dalam bentuk kelompok. Ya, dalam bentuk kelompok. Kita masuk dalam bentuk kelompok, yaitu 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kita akan menunjukkan bentuknya semuanya. Kita menunjukkan, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang di belakang adalah kelompok 4. Kita akan boleh, masing-masing berdiri, lalu menutup dalam kelompok. selamat menikmati. kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ini untuk Anda, untuk Anda berdiskusi secara bersama-sama ya, dengan kelompok Anda secara bersama. Ya, di dalam bentuk kelompok itu, semoga ada pertanyaan-pertanyaan, yang tidak Anda selesaikan secara bersama-sama. Sampai beri waktu 15 menit. Ya, kalau ada yang sekarang jelas, dari suara tersebut, kemudian kita sampai. selamat menikmati. 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 Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami ke nomor 1 Dan kami ke nomor 1 akan mempresentasikan kesimpulan kesimpulan Kepada kami ke nomor 1 Coba Anda diminta untuk menjelaskan apa saja yang Anda mati Dari kerengan penyio, suasana mabak yang telah ditutupkan Sesudah sekuriti menjelaskan pintu bank Uang bank yang menarik dengan menampilkan dekorasi literasi Bank adalah gambar-gambar nasabah disiapkan tempat duduk, tertib atau antri untuk nasabah Pada saat dipanggil oleh dealer adanya kesibukan nasabah Ada pegawai seller saling berinteraksi Bank tempat menjelaskan uang di bank Mengambil uang secara tunai Petugas seller pekerjaan untuk melayani nasabah dengan penuh seduman dan gramatama Petugas-petugas bank yaitu sekuriti seller dan winning service serta customer service Pada saat dipanggil oleh dealer adanya 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 Terima kasih kelompok 2 tersebaru Terima kasih, sekian presentasi dari kami, Soalan Sia. Terima kasih atas kesempatan yang diterima kepada kami, Kulau Kulau Kulau. Di sini kami, Kulau 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 akan mempresentasikan Presiden Biskitian. Terima kasih atas kesempatan. Soalan pertama, Anda diminta menjelaskan secara singkat pengertian dari lembaga keuangan bank dan bank siswa dengan data penelamatan Anda lewat CPIO. Jawab pengertian lembaga keuangan bank adalah merupakan sesuatu lembaga yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan geradaran uang serta pembayaran kredit. Pengertian bank adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran efisien bagi nasabah dengan menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah perang bank yang paling penting dalam IP4 itu. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih atas penelamatan Выш Apa perbedaan antara dua perbuangan dan bank? Jawabannya, jawab tadi kami tidak ada perbedaan di antara lembaga-lembaga bank dan bank Adanya kesamaan di antara dua yang adalah memiliki maksud yang sama Adalah sebagai lembaga keuangan yang dikaitkan Hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyeluruhkan kembali dana tersebut keanggaraan Serta memberikan tersedia sebarang lainnya Apakah kalau tidak dikaitkan? Sehingga dan terima kasih Terima kasih Silahkan kekutian Selamat siang, Bu Guru, selamat siang, teman-teman Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tolomong kami Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Kepada presenta di persilapan Jika Anda diminta untuk menjelaskan secara sepat penyakitnya tentang bank sentra, wakum, dan bank kekudian rakyat Bank sentra ditujut kursikan sebagai penghimpun dana Sedangkan bank umum berkumpul sebagai penghimpun dana Selain itu, bank umum juga lebih aman dalam penghimpun dana dari bank perkembian rakyat Sekian hasil presentasi kami, apakah Adela Sara teranggapkan masukan dan pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pertanyaan, isinya yang saya akan bertanya, apa perbedaan bank sentral, bank umum, dan bank rekeritan rakyat, kongan penjelasan? Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pertanyaan, dan pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kami mengucapkan terima kasih. Kita berakhir ke kelompok. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, teman-teman. Di sini kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada Presiden dan Pertanyaan. Ini kami minta untuk menyebut berapa banyak jenis lembaga terowongan bank secara umum, serta menjelaskan secara detail lokasi tempat lembaga terowongan bank secara umum tersebut, yang ada di sekitar lingkungan Anda atau wilayah beropak yang memiliki darah. Ada tiga jenis bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkembangan rakyat. Dukasih lembaga terowongan bank secara umum tersebut, Dukasih lembaga yang ada di Kabupaten Bank secara umum tersebut, itu bank beli cabang kotak kual jalan masrum, bank beli cabang kotak kual jalan kum kerempatan, bank beli cabang waddi jalan menjauh langgur, bank beli cabang langgur jalan pasar langgur. Apakah ada anggapan dari kelompok lain dan persilakan? Silahkan, belum cabut. Saya kasih simpanan dalam kemana kami, misi saya akan bertanyakan tentang apa saja contoh dari bank sentral, bank umum, bank perkembangan rakyat, dan lembaga keuangan dan bank. Bank sentral yaitu Bank Indonesia, Bank Jepang, Bank Sentral Krivis, Bank of Thailand, Bank Umum, Bank BNI, RI, BPDM, BCA, Bank Mandiri, Bank Modern Express, dan Atta Graha, Bank Kreditan Rakyat, Bank Pasar, Bank Kredit Desa, Bank Kredit Kecamatan, dan Bank Desa. yang lain bisa memberikan keuangan dan kantor bangun. Bagaimana kalau mereka itu tempatnya minggu yang lain? Bisa memberikan keuangan ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Luar biasa. Terima kasih.